Halo guys, sekarang saya berada di belakang rumah saya berada di kebun-kebun belakang saya mau buat video sedikit pasal tanaman-tanaman saya tapi sekarang dia tidak berapa cantik karena dia di akhir-akhir sama sudah kan oke saya akan tunjukkan oke Sarah ayah buat apa tuh nanti lah mau kasih oke lah disini teman-teman disini saya ada kunyit ada kunyit dia tidak berapa subur tapi kunyit ini sudah banyak berjasa untuk saya saya sudah masak banyak macam-macam masakan jadi saya sayang betul ini serai saya tenam dari 2 batang saja ini jadi sekarang jadi banyak sudah yuk ada lah kali 5 begitu walaupun dia tidak berapa besar tapi ya boleh lah dan disini sebenarnya dia ada bunga sunflower bunga matahari mula-mula dia cantik tapi sekarang sudah layu guys sini ada jagung yang tinggal mati lagi lepas itu disini saya ada kesian betul siapa punya terung ini kan lepas itu disini ada lada lada-lada yang banyak berjasa juga ini banyak sudah saya makan saya bikin sambal macam-macam lah ya enak lada kan lepas itu disini ada terung terung warna putih dia dia hampir mati di penghujung hayat sudah disini ada terung papal lepas itu ada satu jenis terung yang saya tidak berapa kenal saya tidak tahu tapi ini memang sejenis terung kamu tinggal banget tapi dia punya buah saya makan jangan sayang begini rupa dia saya tidak pernah makan dia lain dia punya rasa saya ada cuba makan tapi rasa dia memang pelik saya tidak pernah nampak sebelum terung terung ya bukan sayang ini betul-betul entahlah kalau ada siapa yang tahu cuman memakan dia punya rasa memang berbeza dengan terung yang biasa oke dan ini saya punya ubi tidak banyak baru satu kali saya masak itu pun saya campur-campur sebab tidak cukup sedikit saja ini siapnya daun subur betul ini saya tanam bermula dari biji dari biji biji yang saya beli di DIY subur betul dorang banyak nyamko kan tonton subur sekali ini daun sup memang tidak cerewet saya tidak juga saya kejaga tapi subur saja dia tidak cerewet betul-betul sedang mau tanam dan disini bahagian tomato saya bagian tomato ini pun memang di akhir-akhir season sudah jadi beginilah sedikit sudah buat ya tengok tomato ini yang jenis bulat ini ada yang jenis panjang disini ini lepas itu ada yang jenis kecil-kecil tomato cherry kenapa panggil tomato cherry ini memang manis ini yang warna kuning ini yang warna kuning disini yang warna merah kalau masak tapi dia belum ready ini belum ready ini mbak banyak kan walaupun dia di penghujung-penghujung season sudah nah pas itu ini saya ada kacang buncis kacang buncis dia banyak juga buah tapi saya tidak habis makan jadi banyak yang kering sejalah sudah juga satu bakul saya kutip semuapun kering semuapun kering ini ada lagi ini pun daun sup juga daun sup yang ini ketumbar jadi itu sejalah kawan-kawan pasal siapnya kebun-kebun yang tidak seberapa jadi sekarang time untuk turun petang sudah jadi tinggal masuk rumah lagi guys sarah bye say bye 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 semua oke lah ini enak terima kasih sebab menonton selamat menikmati selamat menikmati